Intro Kemunculan Saipul Jamil di sejumlah stasiun televisi usai bebas dari penjara sukses menuai kritik dari masyarakat Status Saipul Jamil sebagai mantan narapidana pelecehan seksual dinilai tak patut diberikan panggung Masyarakat takut pelaku pelecehan seksual lain merasa dapat ruang usai peristiwa tersebut Bahkan muncul sebuah petisi yang mendesak Saipul Jamil diboykot dari stasiun televisi dan kanal Youtube publik figur Saipul Jamil yang merasa tak diterima baik oleh masyarakat langsung meminta maaf kepada publik lantaran muncul di TV usai bebas Permintaan maaf itu disampaikan mantan suami Dewi Persik dalam acara ngunduh mantu Reski Bilar dan Lesti Kejora pada hari Minggu 5 September 2021 Dan disiarkan stasiun televisi di Antevek Mantan suami Dewi Persik meminta maaf ke publik jika ada perkataan dan perbuatannya yang membuat masyarakat kecewa Saya Saipul Jamil ingin menyampaikan sebuah permohonan maaf kepada seluruh pemirsa di rumah ujar Saipul Jamil Mungkin ada kata-kata saya atau tindakan saya yang membuat para pemirsa di rumah kecewa Katanya menambahkan lagi Saipul mengaku dirinya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa Ia pun sudah menebus kesalahannya dengan mendekam di penjara Ia memohon balas kasih sayang masyarakat untuk menapaki masa depannya Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kilaf Saya sudah menebus kesalahan saya di dalam penjara Kata Saipul Jamil Saya mohon bimbingannya kasih sayangnya untuk saya menapaki hari-hari ke depan Sekali lagi dari hati lubuk yang paling dalam Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Ucap Saipul Jamil dalam acara ngunduh mantu Lesti Kejora dan Aris Kibilar Informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton!